Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matelada. Kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan soal nomor 29 untuk persiapan PAT Matematika Wajib kelas 11. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 29. Oke, di sini kita akan diberikan grafik dari fungsi F dan gradient garis singgung fungsi F di titik 2,4 ya ini setara atau sama dengan fungsi G jadi G ini adalah garis singgung dari fungsi F di titik 2,4 gitu ya, oke kemudian ada garis lain yang melalui titik 0,6 dan 2,4 tegak lurus terhadap garis singgung G ini ya oke, ini seharusnya di sini ada posisinya ya, oke gak jadi masalah, yang penting paham ya ini kedua garis ini saling tegak, saling tegak lurus oke, langsung saja kita lihat ya informasi dan yang ditanya informasinya adalah kita punya fungsi HX sama dengan FX kali G dibagi sekwadrat men X dan ditanya H aksen 2, oke jadi langkah pertama kita cari dulu H aksen X-nya oke, ini kita anggap sebagai U nanti yang ini kita anggap sebagai V jadi U aksen kali V dikurang V aksen U dibagi V kwadrat maka kita punya H aksen X sama dengan U aksennya adalah kita turunkan jadi F aksen X kali G X ditambah G aksen X kali F X gitu ya oke, dikali V V-nya adalah X kwadrat min X dikurang V aksen U V aksennya itu 2 X min 1 dikali U U-nya ya F X dikali G X semuanya ini dibagi dengan V kwadrat berarti X kwadrat min 1 eh, sorry, min X pangkat 2 oke nah, seperti ini ya nah, untuk mencari F aksen 2 berarti kita harus mencari G aksen 2 juga gitu ya nah, untuk mencari G aksen 2 kita harus mencari ya, gradient dari fungsi garis-garis yang melalui 2 titik ya 0,6 dan 2,4 katakanlah ini garis dari fungsi P ya oke, P X jadi garis P X dengan garis G X dia saling tegak lurus oke kita cari terlebih dahulu gradient dari garis P ya, rumusnya delta Y per delta X jadi Y2 kurang Y1 6 kurang 4 per 0 kurang 2 ya, karena ini garis P ini garis lurus yang dilalui oleh 2 titik gitu ya jadi kita cukup mencari gradis seperti ini jadi kita punya gradient garis P-nya sama dengan 2 per min 2 sama dengan min min 1 nah, gini oke, kita tahu bahwa P dengan G paling tegak lurus ya sehingga karena P tegak lurus dengan G maka kita punya informasi jadi N P gradient P dikali gradient G sama dengan min 1 gradient P-nya sama dengan min 1 dikali gradient G nah, ini sama dengan min 1 sehingga dapatlah gradient gari G sama dengan 1 nah, dari sini kita dapat informasi bahwa karena G ini garis lurus maka gradientnya pasti sama di titik berapapun sehingga kita punya G aksen untuk X sama dengan 2 sama dengan ya, sama dengan 1 gitu ya gitu ya jadi gradientnya selalu sama ya, di titik berapapun termasuk di X sama dengan 2 nah, karena gradient G ini adalah garis singgung dari fungsi F ya, di titik X sama dengan 2 Y-nya 4 maka sama nilainya ya, untuk fungsi Fx ya sorry, ini F F aksen 2 nilainya sama dengan G aksen 2 jadi sama dengan 1 gitu ya nah, kemudian untuk mencari F2 nah, F2 itu nilai ketika X-nya 2 nilai F-nya adalah 4 karena titiknya nilai adalah 2,4 nilainya 4 gitu ya nah, kemudian untuk G2 nah, kebeneran 2,4 ini titiknya dilalui oleh ketiga garis ya F G dan P jadi sama nilai 4 juga ya, seperti ini oke, kita langsung cari jadi nilai H aksen 2 sama dengan F aksen 2 F aksen 2 tadi sama dengan 1 jadi sama dengan 1 dikali G2 G2-nya 4 ditambah G aksen 1 eh, sorry G aksen 2 sama dengan 1 dikali F2 sama dengan 4 tutup ya dikali X kuadrat min X X-nya diganti 2 ya serentak jadi 4 kurang 2 kurang 2 X 2 kali 2 kurang 1 jadi 3 dikali F2-nya 4 G2-nya juga 4 semuanya ini dibagi nah, dibagi dengan X kuadrat min X ya X-nya 2 maka X kuadrat jadi 4 kurang 2 pangkat 2 maka kita proleh disini 4 tambah 48 dikali 4 kurang 22 dikurang 3 kali 4 kali 4 48 dibagi dengan 4 kurang 22 dikwadratin 4 oke jadi kita punya 16 kurang 48 ya 16 kurang 48 jadi sama dengan minus 32 per 4 jadi jawabannya sama dengan minus 8 jadi kita pilih opsi yang C ya untuk soal ini oke demikianlah pembahasan untuk soal nomor 28 ya nantikan video pembahasan untuk soal nomor 30 tetap di channel Matelada jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya cakapkan terima kasih atas perhatiannya saya diterima ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh